Hai jadi disini harus hati-hati soalnya banyak wih kok cepet kali aku enggak ngayung buat ah jadi ini harusnya ada harus guys harus banyak lemaknya guys kayaknya banyak lemaknya aku harus menghilangkan lemaknya dulu ini ya Hai semuanya welcome back to my YouTube channel Made Rusmi semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Oke jadi sekarang aku lagi ada di Pantai Segara ini masih di deretanya Pantai Sanur dan aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama ini dia temen dari Orok tapi udah terpisah sekitar berapa tahun gitu 5 abad iya segitulah jadi sekarang kita ada di Pantai Segara dan mau main kanon soalnya disini main kanon itu lagi viral makanya kita mau nyobain yuk let's go lah nah karena kita kesininya hari apa sekarang hari Rabu hari Rabu dan nggak weekend jadi sepi disini terus restoran juga kebanyakan tutup mungkin karena lagi pandemi bagus buat potensi banget ya di sini juga banyak ada apa namanya ada dagang-dagang baju kayak obrol tadi itu ya obrol baju terus biasanya disini ada dagang lumpia setiap sore ya iya pagi juga tapi setau tuh emang serif ya dan kayak baju-baju-baju tadi tuh kan dijual dengan harga murah jadi ya buat kalian yang pengen beli baju bisa beli karena kan membantu perekonomian juga betul terus masuk ke sini cuma 2.000 aja tadi bayar parkir buat motor kalau mobil kalau nggak salah 5.000 ya murah ya ada ayunan bagus pokoknya di sini jadi kita mau nyobain ayun-ayun yang di sini tapi tinggi banget akhirnya naik ya tapi nggak usah udah ini dia harusnya 1.000 setelah hahahaha enggak bisa tak omongin ini udah rusak sini ya enggak bisa enggak terpake wooo wooo eh bisa bisa guys eh buka kuat nggak kalau nggak kuat jatuh sama ke sana Kita jatuh waktu gini. Kok ga bisa? Maju mundur gitu ya? Ga bisa. Ga ada yang ngemaju mundur. Oke, pake serata dah. Airnya naik. Kita nyari ini aja no. Jadi kanon ke sebelah. Oke, jadi kita udah nyampe di tempat sewa kanonnya. Kita jalan sekitar berapa menit ya? 10 menit ya. Soalnya salah parkir. Ya, kita salah parkir. Harusnya parkir di dekat sini ada. Ini pantai mana ini pak? Sindu. Oh, Pantai Karang. Iya, ini Pantai Karang. Aduh, capek. Sedangkan kita jalan dari? Dari Pantai Segaru. Sekitar 10 menit adalah jalan, terus panas banget. Yaudah, kita mau sewa kanonnya dulu. Capek banget, sumpah capek banget. Panas banget. Ini jam berapa sih? Tau, jam 11. Jam 11 ya ampun, gosong dah ntar aku nih. Oke. So, kita mau ganti baju. Eh, kita mau buka baju dulu. Oke. Tungguin ya. Jangan. Oke, jadi kita udah buka baju. Dan kita udah nyewa kanonnya. Ini kanonnya cuma Rp10.000. Satu kano Rp10.000. Bisa dipakai untuk berdua. Ya, semoga bisa ya. Semoga bisa. Nggak bisa nggak aku bayar nih, beneran. Nah, emang bisa kedua? Oh, bisa nanti duduk di depan berarti. Oke. So, ngedayung. Ngedayung. Ngedayungan apa? Guys, jadi kita udah naik kano. Wah, panas banget. Pake backlight gak sih? Eh, dayung pake tangan. Ayo, ya. Ayo, ya. Ayo, ya. Ayo, ya. Ayo, ya. Jadi caranya menggayukan on. Eh, duluan dong. Duluan dong. Ayo, aku moyo gak deh. Ya, diap aja ke. Wuh, ya. Tadi udah. Aku gak mau nyemplung, Mereka lagi. Aku juga gak mau. Ini koyang. Yeay. Enak banget. Oke. Diem, Pak. Diem. 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 Ah. Enak punya masuk ke akhir, guys. Diem ya, Mada. Diem ya, Mbaknya ya. Mbaknya ya, Mbaknya ya. Mbaknya ya, Mbaknya. Nah, jadi di sini tuh bening banget. Tapi harus hati-hati. Wah, ngapain gak banyak-banyaknya? Jauh banget. Jauh banget. Jauh. 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 Terus juga ada,i petang-pet tidur itu. Itu juga cuma 10 ribu aja. Sebenernya ada yang Bening itu loh Aku pengennya ke dalam Tapi entar gak bisa balik Udah 2 menit lagi tuh kakak Udah lah kita diem aja Menikmati Oh ya disini juga bisa Pake apa namanya Jebrang Penusa Penida Pantai Matahari Terbit Oh oh Pantai Matahari Terbit Disini juga bisa Dipake lipuran rekreasi sama keluarga Gitu Jadi kalian bisa piknik Disini sama keluarga sama pacar Apalagi sore-sorenya itu ada Dagang lumpia Itu disini terkenal enak banget Lumpianya disini Pernanya Pak Aketah Pernah wisata lu Oke Kita dibawa ke pinggir terus Ayo kita tak Yuk Kita Apa Ayo Ayo kita di bawah boleh di atas ya di sini juga bisa mancing jadi kalau mau menikmati yang namanya matahari terjeet sunrise jadi harus sakit-sakit banget kesini jadi harus hati-hati soalnya banyak jadi ini harusnya harus biasanya harus keluar nih kita ditaruh semangat ya setelah ngayung ini pertama kali tau nggak sih aku udah kedua kalinya dulu pernah sama Mami sama emang makanya jangan sampai jatuh enak banget ya untung loh ini apa namanya enggak redup-redup ya udah redup-redup ya dicauhin dong ah 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 hati-hati soalnya dibawah banyak babinya oke jadi tinggal gini aja tekan kenceng-kenceng tadi kan gua nggak bisa karena terat ini kalau sendiri-sendiri lebih enak 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 seberat beban hidupku emang beban hidupmu berat-berat di cokel oh ternyata lebih enak sendiri ya iya lebih enak sendiri dengan dayungnya juga lebih pancang hai 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 kalau muter ke kiri dayung di kanan gitu ya jadi tadi karena kita berdua jadinya berat ya susah banget ini ngapain dayung ke depan kalau pengen mundur kalau ke kanan dayung ke kiri enak banget jadi kalau kalian mau nyari kano cukup cari pantai karang ya jangan pantai saudara atau pantai sindu lainnya jadi cari ngaitu pantai karang biasanya rame sih kalau weekend biasanya rame yang nyewa jadi kalau hari udah semakin siang dan apa namanya ya harusnya juga semakin gede jadi nggak bisa kedalem bisa sih kedalem cuman baliknya susah udah siang banget udah sekitar jam 11 ini tuh kita masih foto-foto sama pacarnya kalau baby honey nya oh dan hari juga udah semakin siang kayaknya aku mau balik deh Oh ya segera informasi buat kalian kalau kalian mau ke sini kalian mau nyewa kano gini carinya di pantai karang karena akses parkir yang paling deket di sini ya di pantai sekarang tadi aku salah parkir di pantai Segara jadinya aku berapa menit tadi jalan 10 menit 10 menit dan cukup melelahkan tapi tenang aja karena disini udah ada warung-warung kecil gitu ada dagang-dagang jadi kalau kalian kehausan gampang banget beli minumnya aku masih nungguin di sini tadi cukup ya inget ya inget ya buat kalian dimanapun kalian berada jangan buang sampah sembarangan karena kalau bukan kita yang merawatnya siapa lagi kan apalagi di sini masih airnya benih airnya bening bersih di dalam di lautan juga bersih terus jadi apa namanya jadi destinasi wisata kita inget ya jangan pernah buang sampah sembarangan dan apa namanya inget buat kalian jaga kesehatan pokoknya so kita mau ke tempat papi guling ya hari udah makin sore eh siang ya jadi sekarang hari udah makin siang so kita mau makan karena udah lapar aku belum sarapan belum juga tadi kanannya udah makan oke belum makan inget ya penyewaan kano ini cuma sepuluh ribu aja so jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Nita Cahiani jangan lupa like comment dan subscribe kalau kalian baru nontonin channel YouTube aku jangan lupa di subscribe dan hidupin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku so a few moments later oke jadi habis kita mantai tadi panas banget ya di jalan juga panas banget aku enggak pakai sakit nggak pakai sarung pantai aduh panas banget terus lapar banget dan sekarang kita mau makan di babi guleng Pak Mangku I love babi guleng Pak Mangku yuk muan tadi aku udah bagus banget disini ada sport fotonya bagus banget terus di sebelah sana juga ada banyak banget ya ini ada pasangan ayo sayangannya kita kapal kita kapal langsung kosong ini ada siapa namanya? Iron Man eh Iron Man bukan? Transformer bukan sih oh Transformer aja iyalah Iron Man masa? oh jangan tau lagi tuh oke yuk yuk ini ada ada yuk duduknya disitu aja tuh disitu bagus banget kita cari duduk oke disini tempatnya tuh bagus banget kalian bisa lihat makanannya juga sini deh ada sate ada wuh ini aku suka lemaknya terus ini keritunya wuh mantep mau nyari suka duduk deh yuk ya 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 jadi ini dia wuh mantep banget jadi sebenernya aku udah pernah ke babi guleng Pak Mangku cuma karena enak banget jadi kita balik lagi kesini lihat nih ada sate sate ini kriuknya mantep banget terus kupuk wuh ini lemak 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 wuh mantep ini juga kuahnya the best banget aku mau tes kriuku loh wuh semoga kudulan ya ya lu banyak lemaknya guys kayak aku ini ini ya ini ya ini kuahnya ya 100% kriuknya juga 100% dan lihat nih kulitnya tuh bersih gitu loh bersih aja tuh pokoknya kulitnya bersih enak banget so aku mau makan dulu nah jadi aku lagi makan nih tuh kuahnya mantep apalagi kulitnya tuh mantep banget dan bersih banget dari sekian banyak tempat makan tempat makan babi yang pernah aku cobain ini review terjujur aku babi guleng Pak Mangku emang paling the best udah gitu kulitnya bersih terus kuahnya mantep banget dan yang pasti kriuk banget sate nya juga enak kulitnya tuh aku kasih 100 kuahnya juga 100 tuh mantep banget pokoknya hmm kulit nih kulit hmm hmm aku mau makan dulu oh dan disini juga korsinya enggak kulit banyak banget hmm kenyang banget habis habis tinggal tulang habis ini juga kuahnya sampai habis banget aduh kenyang banget emang Pak Mangku the best kalian kalo mampir ke Bali jangan lupa mampirnya makannya di babi guleng Pak Mangku oke kalian yang juga kalian yang ada di Bali jangan lupa buat mampir di babi guleng Pak Mangku ini memang the best banget kenyang banget thank you for watching maybe bye